Apa namanya? Administrasi proyek Dan saya kira kita semua bahagia daripada jajaran Departemen Kesehatan yang akan mensukseskan anti korupsi di dalam semua hal tidak hanya korupsi uang, tapi juga korupsi tua Kita mulai Terima kasih Saya akan bicara mengenai pelayanan Ustadz Bapak sekalian kalau Bapak melihat ada Permenkes 304 itu tahun 11 Maret 2010 yang mengatur tentang pelayanan pusat di rumah sakit itu memang masih kita perlu diskusikan lebih jauh karena kami Permenkes ini apa namanya perlu kita tidak juti karena tidak bukan, permenkes ini perlu kita tidak juti oleh semua rumah sakit untuk memberi kepastian terhadap penderita kusta di Indonesia atau bantan penderita kusta di Indonesia slide please Ya, seperti sudah Ibu Bapak tahu bahwa Morbus Hansen kusta atau Morbus Hansen ini adalah penyakit yang syarat stigma syarat stigma banyak sekali diskriminasi yang terjadi pada seorang penderita kusta selalu dilupakan tadi Ibu cantik dari P2ML mengatakan bahwa itu Negated Disease seperti terabaikan dan memang pada kenyataannya seperti itu koordinasi ini kenapa? karena ternyata koordinasi penyakitannya juga kurang antara pusat dan daerah hampir-hampir soal kusta ini tidak banyak yang tidak banyak edaran coba saudara lihat pelajari tidak banyak edaran tidak banyak penutup mengenai hal ini identik dan kemiskinanan ke Bapak tapi saya tidak bukan karena itu karena memang juga jumlahnya sepuluh tahun yang lalu kalau kita mampu mengeliminasi penyakit kusta itu turun sampai tingkat yang cukup menggembirakan tapi sekarang dalam 5-6 tahun terakhir itu dia naik kembali tahun 2011 ada 19 ribu kasus baru kusta ditemukan itu kasus baru yang ditemukan yang ditemukan karena dia datang ke fasilitas kesehatan bukan karena dicari kalau dicari saya aku lebih banyak dari ini saudara pemerintah sebetulnya secara sistematis tidak disengaja banyak juga melakukan stigmatisasi dan diskriminasi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin ini jangan terjadi di 5 provinsi yang menjadi bahagian utama dari Republik Indonesia terima kasih nah ibu bapak sekalian ini gambaran penyakit kusta di rumah sakit seperti penyakit luar lain orang yang minum orang kusta yang minum obat kusta itu sebetulnya tidak boleh putus obat begitu dia putus obat begitu dia putus obat begitu dia minum lagi obat memang bisa membunuh tetapi resistensi kemungkinan resistensi itu selalu menjadi kendala dalam pemobatan kusta banyak pasien yang putus obat karena stok habis stok obat maksud saya pada pertemuan yang lalu dengan Pak Subuh Direktur P2ML itu beliau mengatakan kita menyediakan obat kusta itu ada di Dinas Kesehatan tentu saja Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang amperah dari Dinas Kesehatan Provinsi jadi kalau ada rumah sakit putus obat hampir dapat dipastikan bahwa itu karena kelelehan kesalahan di rumah sakit tidak amperah dari Dinas Kesehatan ini menurut Pak Subuh saya kira itu benar saya sudah setelah saya menerima informasi dari Pak Subuh empat lima rumah sakit saya tanya anda dapat obat dari mana rumah sakit di berbagai daerah lima daerah yang terpisah benar mendapat dari Dinas Kesehatan saya terpengar di Dinas Kesehatan ternyata unit farmasi Dinas Kesehatan itu menyediakan obat itu jadi kalau memang putus obat itu saya kira rumah sakit yang tidak memandir nah ini bapak sekali di rumah sakit itu kan banyak masalah bukan banyak masalah banyak unit kerja yang seringkali yang tidak bagus apalagi kalau dapat kepala rumah sakit yang tidak peduli rumah kepala rumah sakit di Indonesia banyak itu hanya kepala secara administratif secara ternyata pasional tidak mau mengerti dan tidak mengerti dan tidak mau mengerti harusnya dalam berapa-berapa seperti ini rumah sakit kasus seperti ini tidak boleh terjadi cek terus menerus itu kepala ini informasi rumah sakit dengan kepala medit pelayanan medit dan sebagainya dari temuan kita pada 10 rumah sakit yang kita kita teliti ternyata obat kusta ini hampir selalu putus dari 10 rumah sakit yang kita teliti hanya 2 rumah sakit yang tidak putus 8 itu putus terus ada sambung ada sambung seperti telekomiser saja nah saudara saya tulis disini menurut kalian guys stock itu karena tidak koordinasi dengan diingkat ya ini kita tidak ingin mempersalahkan jangan kita cari siapa yang salah ya karena ini republik kina dan republik kita yang salah kita cari solusi apa yang dapat kita lakukan itu yang pertama koordinasi dengan jenis yang saya sudah sebut tadi bahwa efek parmakologis obat terhadap kuman atau virus harus tetap terjaga karena ya itu tadi sebagai anti infeksi dia infeksinya bisa naik kita semua tahu infeksi bisa naik kalau obat tidak ada selain nah yang bapak sekalian itu tadi mengenai kebijakan-kebijakan 2 ada satu kebijakan yang menyakitkan hati sebagai orang kusta atau sebagai ketua komunitas kusta saya merasa ada kebijakan yang pertama itu diskriminasi diskriminasi terjadi sangat luas di rumah sakit pemahaman saya penglihatan saya pengamatan saya bahwa bila ada fakultas keruteran atau bagian kulit kami baru itu perawatan pasien kusta itu terjadi di rumah sakit-rumah sakit tidak ada FK itu biasanya dibiarkan orang kusta itu dianggap keluarga negara keras 3 padahal kita sebagai tenaga medis kita ini sudah disumpah untuk tidak melakukan diskriminasi pada pasien pada rumah sakit non pendidikan pasien kusta terbanyak ditolak apalagi rumah sakit swasta saya mengeluh sama ibu ibu cantik dari Aceh kenapa bapak ketawa bapak tidak akut beliau cantik jadi ibu apa sekalian warga negara keras 3 ini pak saya ingin tetapkan kalau ini terjadi di rumah sakit bapak bapak berdosa kenapa? bapak berdosa berdosa pada Tuhan karena kita sebagai tempat kesehatan kita sebetulnya menerima gaji setiap bulan dengan sebuah janji bahwa kita tidak akan melakukan diskriminasi pada pasien selain ada juga filosofi perawatan juga mas kalian yang ingin saya sampaikan pasien Margot Hansen atau kusta itu dirawat berbeda dasar pertimbangannya saya tahu kalau khawatir pasien lain terganggu ini adalah sebuah pertimbangan komersial yang sesat ini ilmu sesat saat ini kementerian kesehatan saya tahu persis kementerian kesehatan itu punya paradigma baru sejak menteri amarhum itu paradigma baru tidak ada diskriminasi seharusnya juga sampai ke bawah seluruh pemerintah daerah juga seperti itu tidak mau diskriminasi kalau rumah sakitnya hanya untuk orang kaya kalau bukan orang kaya tidak diterima hanya untuk yang beragama Islam kalau tidak agama Islam itu tidak benar itu tidak benar nah sebetulnya pertimbangan-pertimbangan ke masyarakat ibu bapak sekali menolak pasien dan sebagainya ini sebetulnya sama dengan mengusir harus dan ini sebetulnya peranggara terhadap konstitusi dasar undang-undang kasar 1945 pasal 28 dan melanggar undang-undang 39 tahun 2009 tentang hak ajas masyarakat rumah sakit sebetulnya dapat digugat secara perdata maupun pidana percaya sama saya bapak kita tanya berikut apa komentar bapak dari rumah sakit tentara tentara sendiri juga mengatakan bahwa itu diskriminasi tentara ini yang bilang pak kita ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa tentara ibu bapak sekali di Indonesia ini ada 22 rumah sakit pusta tapi sebagian masih melayani pasien murkus hansin dengan baik sebagian merobah filosofi bahkan memusuhi saya juga melakukan pemamatan rumah sakit rumah sakit pusta yang ada di Indonesia ada 22 lepor sayu tidak semua seperti apa yang saya sebutkan tapi ada sekarang saya mau tanya disini ada nggak yang berasa dan pusta ibu rumah sakit apamu oh iya ini masih termasuk bagus menurut saya ada lagi yang lain berakhirnya ibumu ya ya kita salaman ibu ibu tidak takut salaman sama saya ibu bapak sekali menurut karmen kes 304 ini pelayanan pusta di rumah sakit itu kalau dia bentunya poliklinik seluruh tipe rumah sakit harus menyiapkan poliklinik pusta artinya kalau ada dokter kulit disitu pak dia melayani juga pusta jangan biarkan dokter kulit hanya melayani pusta kusmetik kepala kepala rumah sakit mengambil langkah menegur kalau dokter kulit disitu hanya melayani kusmetik perhimpunan dokter spesialis kulit dan lain juga keberapa kalau anggotanya itu hanya melayani kusmetik dan menurut pasien pusat silahkan kalau ada seperti itu silahkan dokter dokter seperti itu anda laporkan ke perhimpunan pengurus pusat perhimpunan berdoski kita tidak akan menerbitkan rekomendasi untuk izin praktek pada tahun berikutnya itu komitmen kita perawatan luka perawatan luka itu harusnya luka nomor satu dulu seandainya di rumah sakit bapak tidak ada dokter kulit padahal daerah itu adalah daerah yang lebih kusta tidak boleh menjadi ponhalam dan tidak membuka atau memberikan pelayanan kepada pasien kusta dilakukan oleh dokter kum apa-apa itu pak dan itu termasuk ilmu yang tidak sederhana lebih susah merabah hepatos plenomegali daripada melakukan diagnosi kusta apa ya perawatan luka perawatan luka luka adalah salah satu komplikasi dari kusta oleh karena itu pada orang kusta apabila datang dengan luka tidak boleh juga itu ditolak luka kusta harus diperlakukan sama dengan luka-luka yang lain kecuali luka saya kena sepuluh luka hati ketika moderator tadi bilang 30 minit tetapi salah itu teman saya itu adik saya adik jauh tapi adik saya bagaimana? saya itu tidak anggap pelanggaran informasi kurang aja oke sudah lah kalau kita bicara kusta berarti kita bicara rehabilitasi nah itu rehabilitasi memang agak susah terapinya ada neurologinya ada bedahnya memang itu tidak semua rumah sakit hanya ada rumah A dan B kemudian bedah kusta bedah kusta itu juga susah saya kiranya ada rumah sakit A karena membutuhkan ortopedi dan sebagainya rawat ina ini rawat ina di bawah sekalian kita akan bicara rawat ina saya menemukan tidak usah jauh-jauh di Jakarta seorang pasien kusta dari Kerawang serangan jantung itu tidak ada rumah sakit berapa belas rumah sakit yang dihariwati dari Kerawang Bekasi Jakarta tak disuruh dia ke Sitanala karena alasannya Sitanala itu adalah rumah sakit rujukan nasional untuk kusta ini keliru berapa orang serangan jantung dari Kerawang harus ke Sitanala itu itu tidak logik Pak harusnya itu harusnya itu dia dirawat di mana saja karena tadi seperti Dr. Judit sebut bahwa kalau mereka kalau dia tahu bagaimana ongset bagaimana penularan itu kan tidak usahawat orang dirawat satu minggu disitu tidak mungkin menularkan kusta itu pada orang lain bagaimana seorang jantung bagaimana kepala rumah sakit bisa berpikir sepikir itu bukan apa sekalian ini adalah kondisi mentir yang terjadi di Republik ini terjadi di Republik ini sehari-hari banyak yang memang perlu kita perhatikan di Republik ini selain persoalan Nazaruddin dan sebagainya ini juga persoalan besar karena ini menyangkut wilayah kita ini artinya tidak jauh kita punya profesi sehari-hari slight place nah kasus saya mau bilang ada sebuah kasus semua rumah sakit dengan tempat tidur di atas 200 ini sangat terkenal saya tidak usah sebut rumah sakitnya supaya tidak menjadi fitnah tapi ini menjadi bahagia daripada komparasi kasus supaya kita bisa memperbaiki diri karena saya tahu ibu bapak ini datang dari penuntut-penuntut eksekutif yang menentukan kebijakan di rumah sakit di rumah sakit lokal pasien umum itu hanya di depan sementara pasien marbus hansen pusta itu perawatnya di belakang jauh di belakang antara dua itu ugaran belakang dikasih tembok tinggi sekali sampai ke rambut benar bu saya tidak mau tinggi sekali jadi artinya kalau orang kusta berumat jangan ke depan kalau ke depan itu diusir tanah ke belakang saya pergi ke belakang ada apa di belakang ternyata di belakang ada meja ada kursi ada lemari tapi dua yang tidak ada dokter dan perawat ibu sampai ketemu sampai ketemu ya ibu itu ada urusan ya saya pikir begitu ini apa yang menang nah ibu apa sekalian kualitas dan obat yang berbeda pelayanan yang berbeda mekanisme yang berbeda memberi bukti bahwa terjadi diskriminasi dan dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan yang notabene dibina oleh kementerian kesehatan dan ini persis saudara seperti hasil penelitian di HIPS ini juga ada penelitian zaman saya masih aktif di HIPS saya melihat sendiri ada hasil penelitian dilakukan oleh seberitia ada beberapa di waktu itu dibiayai oleh USAID UNH itu apa sekalian diskriminasi dan stigmatisasi yang terbesar itu dilakukan 78% justru dilakukan oleh sarana kesehatan oleh untuk tugas kesehatan Bapak menganggut saya senang menanggutkan Pak benar benar Bapak ini kumis pelintang tidak ada berbulu ditagi hutang tentu baru berarti sama dengan saya Bapak ini ada pinggawang oh penggawang sama pinggawannya mana Pak pinggawannya timul tidak maksud saya instan dari rumah saya kecila oh masa kecila waktu itu dia diam dari hati dia diam dari hati kita terus kita terus bu nah pertanyaan saya adalah bila pasien kusta serangan jantung kita rawat di bangsa lu atau bangsa kusta ini kita bicara kusta ini ibu kalau ada pasien gantung di rumah sakit ibu dirawat dimana ibu ibu kan punya perawatan umum kan rumah sakit kusta sekarang mereka malposis menjadi rumah sakit umum ibu belum ya oh masih khusus kusta oh masih khusus kusta ini baik sekali ya ibu ya baik sekali ya ibu masih semua kusta orang umum ibu tidak terima rawat jalan rawat jalan rawat jalan ada juga datang rawat jalan banyak ada juga datang rawat jalan banyak kulit kosmetik maksud ibu ya atau kulit aku oh datang ya bapak jangan gitu dong apakah pasien ini bagus karena ini beliau ini masih murni ucud ini satu kasus bagus beliau belum mereformasi beliau masih tetap melayani kusta tetapi ketika pasien umum datang diterima sekarang batasnya masih perawatan jalan mungkin kapan-kapan ibu bisa juga membuka rawat jalan nah kalau ini mumpung ibu masih tahap permulaan ibu membuka rawat jalan ibu kalau ada orang sudah mulai ibu ibu bersamakan maksud saya kalau ada satu kamar keras 2 satu kamar dua orang satu kamar dua orang ibu orang kusta sama orang biasa jadi masyarakat ini ibu didik melalui kebijakan rawat bersama kalau ibu sendiri yang sudah punya kebijakan memisahkan itu artinya diskriminasi itu dimulai dari kita ini petugas kesehatan oke ibu ibu jangan berkara bu tadi pak pak moderator itu Direktur Rumah Sakit cari perkara sekarang ibu lah ibu 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 cuci ini hebat sekali beliau memperhatikan itu yang kawan yang di pojok tidak melihat tapi saya kira bukan karena itu pasti itu temannya seangkatan dulu ibu apa sekalian saya ingin memberikan stressing saya balik kondisi kalau itu adalah pasien umum eh sorry pasien kusta kemudian datang ke rumah sakit umum ternyata matematik datang ibu rumah atur dan mana ibu rumah sakit umum dari sebuah Assalamualaikum bu ada pernah ada orang nisihat akam ada paling apa lamanya infeksinya kalau pengobatannya terus cemas atau tidak besa tapi untuk infeksi sekunder atau ada pulang lain baru datang ke rumah sakit Tidak, Pak. Untuk dimendekatkan akses dari pasien, kalau dia jauh mengambilnya, kan nanti putus obat, Pak? Iya, iya. Putus obat, iya. Atau supaya tidak putus obat, untuk pasien-pasien kusta, tibi, dan sebagainya, itu di bidang desa, kustu, atau ke kustus masa detang. Untuk infeksi sekunder, atau infeksi lain, itu menurut masyarakat. Itu memang hal seperti itu ideal. Jadi kalau dia penyakit umum selain kusta, dia datang ke rumah sakit ibu. Tapi ibu terima, ya? Diterima, Pak. Alhamdulillah. Ibu ini, ibu bapak sekalian, ini adalah contoh pelayanan yang benar, tanpa tenung di sekunder. Tapi tidak semua seperti ibu ini. Di tempat lain, begitu tahu kusta, berbagai alasan itu muncul. Tidak ada alat lah, dokternya tidak ada, dan kami kasih rujukan. Tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Yang penting dirujuk. Ini yang saya maksud. Tidak ada alat. Apakah pasien kusta ini dianggap tidak patut untuk mendapatkan perempuan yang kesehatan yang berhubung? Apalagi rumah sakit swasta, ya? Ini yang paling kali yang datang. Semua ini rumah sakit pemerintah. Oh, ada swasta juga. Nah, saya mendapatkan beberapa kasus. Saya ini dokter kulit kan sudah 30 tahun. Jadi, saya sudah banyak lihat juga. Kemana-mana saya sudah tahu. Perjabatan-perjabatan saya sebenarnya mengharuskan saya pergi ke daerah-daerah. Saya sudah banyak lihat. Sehingga menurut saya, yang nomor tiga ini. Degradasi dari kasus dokter Indonesia, ini perlu kita pertanyakan kembali. Karena, Kementerian Kesehatan sebetulnya tidak seperti itu. Jelas sekali. Kementerian Kesehatan, kalau ibu bapak baca itu visi dan misi kemenkes paradigma baru ini, itu jelas sekali non-diskriminasi. Jadi, kalau ada diskriminasi di tingkat operasional, di tingkat implementasi program, maka saya pikir ini adalah karena kita semua sudah dimasuki dengan pertimbangan-pertimbangan finansial. Ya, selain ibu, habis-habis. Nah, ini pelayanan Perang Busia. Ibu, karena saya diberi tugas Perang Busia, saya mau bicara sedikit mengenai Perang Busia. Ibu bapak sekalian Perang Busia itu, kita bisa atasi. Perang Busia juga mulai meningkat tugas sekarang. Kita sudah bisa atasi dengan tidak sukar. Tidak sukar, maksud saya. Tidak sukar. Saya tidak ingin mengatakan mudah. Tidak. Jelas tidak sukar. Yang pertama, rumah sakit itu seharusnya menyediakan tes VDRL. Tes VDRL, begitu ada tes VDRL yang kita tes VDRL yang tinggi, tertinggi di atas 1 banding 64, kita mesti menanyakan, ibu bapak, pak ada luka enggak? Kalau dia bilang ada luka, perlakukan dia sebagai Perang Busia. Apalagi kalau luka bisa dilihat, luka-luka Perang Busia itu kan sangat khas. Ada nanahnya, ada pinggir yang aktif dan sebagainya. Sebaliknya, bila ada pasien luka datang, tes VDRL. Begitu tes VDRL yang ternyata positif, perlakukan dia sebagai Perang Busia. Dan itu gampang, terapi Bensasi Invenisi. Nah, persoalan muncul, Bensasi Invenisi itu tidak selalu tersedia di semua kota, di semua tempat. Tidak juga tersedia di rumah sakit. Ibu, Ibu Kepala Dinas. Ibu, ada pensasi Invenisi? Kalau dulu ada, Pak, semangat sudah tidak ada. Oh, enggak ada. Ya, ini kebetulan aku teker, jadi pasti paham. Sejak kapan itu sudah tidak ada, Bu? Eh, sekitar tahun 2009. Tidak ada, Pak. 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 Dikki. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Paling tidak, Kalimantan Tengah. Eh, sorry. Kalimantan Tengah. Paling tidak, Kalimantan Tengah. Itu provinsi-4 provinsi lain tentu menyesuaikan. Saya sebetulnya tidak yakin kalau tidak ada kasus ya untuk wilayah lain. Kalau Kalimantan Tengah ini, Ibu ini saya percaya. Tapi kalau Ibu menemukan, sebetulnya begini, kalau ada yang ditemukan, itu kejar sampai ke rumah untuk cari kontak. Dan sebetulnya itu mudah menemukan. Kalau ada orang jalan, dia mengangkat-ngangkat kakinya, berat, tanya ada luka, ada. Dulu, zaman saya dulu, kalau ada yang begitu di pasar-pasar, lihat saja ada yang jalan. Dia sukar jalan, tanya ada luka, luka, langsung ditembak bencet-bencet disini. Tapi itu dulu. Ketika undang-undang nomor 39, itu belum ada. Sekarang tidak bisa Bapak lakukan lagi, walaupun Bapak itu orang berani. Ini orang berani, Bapak. Bapak yang dulu membunuh lahir, kan? Nah, sebaiknya harus bagaimana? Bapak sekalian, mengulut WHO, ada dokumen WHO dua kali, itu tidak boleh ada diskriminasi pada pasien, termasuk pasien kusta. Yang kedua, seharusnya pasien kusta dirawat bersama pasien mengkusta. Seharusnya, Bu, ya. Terutama rumah sakit umum, dan untuk rumah sakit kusta, Bu, kalau ada pasien masuk, pasien umum, dirawat bersama. Kecuali dua hal, kalau dia ada reaksi, dan dia ada kecacatan di sini. Tahap awal akan sangat berat merawat bersama ini. Tetapi bila masyarakat sudah tahu, maka akan dapat, saya kira itu akan dapat diterima. Kemudian, ingat bahwa Buman Puska itu ulangkan dalam waktu lama. Tidak dalam waktu sesaat, satu minggu, satu bulan bersama-sama itu tidak berarti harus khawatir terhadap infeksi. Selain, Bu, ingat, Bu, ini tidak jarang, belum banyak disampaikan kepada orang-orang lain. Pada tahun 2015, tahun mulai HAM dalam Yangkes, ini untuk kita tahu. Tahun 2015 nanti, itu adalah tahun kita memulai HAM pada Yangkes itu, pada semua pelayanan kesehatan, itu based on HAM. Sebaiknya rumah sakit Indonesia mulai antisipasi terhadap ini. Ini di dunia sudah semua. Kalau kita di Indonesia memang baru mulai, itu ya. Selain, Bu, pasien kusta di rumah sakit dirawat oleh karena komplit. Biasanya pasien kusta di rumah sakit karena dirawat, karena dia ada reaksi atau ada kebutuhanan. Kalau dia ada reaksi dan kebutuhanan, memang saya benarkan kalau ibu rawat sendiri. Tetanus juga kita rawat sendiri. Ya kan, puluh-puluh juga kita rawat sendiri. Itu bukan diskriminasi, tapi itu sebetulnya isolasi. Kemudian bisa juga dirawat karena hasil yang lain, misalnya infan atau apa, silahkan. Nomor satu bisa dirawat bangsa khusus, tapi nomor dua seharusnya dirawat di bangsa umum. Atau rawat bersama dengan pasien umum. Selain, please. Harapan rumah sakit umum tidak menolak pasien kusta yang datang dengan penyakit umum ataupun kederatan dalam kusta, dan rumah sakit umum gula kusta, tidak melakukan diskriminasi berlebihan pada pasien kusta. Seperti membuat tembok dan sebagainya. Selain, bahan berenungan kita bersama, bila kita tidak mulai, siapa yang akan mulai? Bila kita tidak kerjakan, siapa yang akan kerjakan? Kita punya kemungkinan moral dan material untuk memperbaiki derajat kesehatan bangsa ini, karena kita tidak terlanjur memilih jurusan kesehatan. Selain, bagaimana rumah sakit umum bila ditanya pasien kusta? Jawabannya adalah, tidak boleh menolak pasien, tidak boleh mendiskriminasi pasien atas asar mumpun juga, dan stigmatisasi jangan dilakukan oleh pihak rumah sakit, karena dapat digugat baik berdasar maupun tidak. Ini saya ingin sampaikan kepada bapak sekali. Kalau ada pasien yang merasa didiskriminasi, pasien itu dapat memperkurangkan haknya untuk menggugat. Pidana dia bisa bilang, saya merasa, saya ini merasa diperlakukan dengan tidak semestinya. Dan ada pasal pidana yang bisa menjalankan. Oke, selain bu, usul saran saya, dari pengalaman selama ini, saya mengusulkan ada tim terpadu tentang orang penyakit penurah di rumah sakit yang bertanggung jawab kepada diri rumah sakit. Ini saya kutip dari ibu cuh aja ini sebetulnya. Kemudian, intervensi medis di rumah sakit harus dapat menuntaskan sebahagian atau seluruh masalah penyakit menurah yang bisa datang ke rumah sakit. Artinya, kesempatan pasien datang ke rumah sakit itu, rumah sakit sebagai bagian dari mata rantai untuk meningkatkan gerakan kesehatan masyarakat, segera mengambil perhatian. Ada penyakit penyakit yang bisa dituntaskan di rumah sakit, seperti biara yang bisa dituntaskan. Dipteria misalnya, itu bisa dituntaskan oleh misalnya. Tapi ada juga yang tidak. Tetapi rumah sakit rekord itu, kalau dia ada puska, ada perang pusnya, bisa dilihat kami dan sebagainya. Kerjasama rumah sakit dan diri kesehatan harus sistematis, terpola, dan terpadu. Hanya dengan demikian, tanggung jawab kita untuk meningkatkan rakyat kesehatan masyarakat di wilayah kita, itu menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita cintakan, bisa kita tanggung. Selain itu, terima kasih. Saya salah barangkali ini, terima kasih ini, Palembang punya ini. Kalau Palembang itu terima kasih. Kalau di sini itu apa-apa? Apakah dari sini barangkali? Jauh bilang terima kasih apa-apa? Oke, kita terus dengan pelayanan medik. Pak, saya 30 menit kurang menutup, Pak. Tapi ini juga tidak lebih 30 menit. Pelayanan medik, IPS, rumah sakit. Ya, saya harus sebut bahwa saya adalah pejabat sebelum Ibu Naksia. Jadi biar Ibu bapak tahu bahwa saya juga mengerti soal IPS. Soalnya bukan, iya kan? Tidak. Ibu bapak sekali. Tingkat epidemi IPS ini kita tahu, ada kita bagi tiga secara umum. UNN 5 bagi tiga, ini sebut rendah bila populasi umum di bawah satu persen. Artinya, populasi umum di bawah satu persen. Dan populasi kunci di bawah lima persen. Kita pernah rendah. Walaupun Tanjung Pinang, ibu bapak sekali. Tanjung Pinang itu kelompok PSK di sana, pernah mencapai oma suatu titik persen. Penergia tahun 2006. PSK di Tanjung Pinang itu diperiksa. Saya keliru bintang, bukan hanya Bintang. Pulau bintang. Pulau bintang itu pernah 11,6 persen. Itu kan lebih dari 5 persen. Tetapi dia masih rendah. Kenapa? Karena populasi umumnya kurang dari satu persen. Nah, kita menyebut terkonsentrasi. Bila populasi umum kurang dari satu persen. Tetapi populasi kunci lebih dari 5 persen. Pulau bintang itu masih terkonsentrasi. Waktu itu. Kemudian tergenerasi. Kalau populasi umum di bawah satu persen. Dan juga ibu hamil di bawah satu persen. Apakah ini sudah ada di Indonesia? Oh, sudah ada tergenerasi bu? Saya kira ada di Papua. Ada bahagian-bahagian Papua merauk ya misalnya. Itu sudah cukup prihatin. Ia sudah termasuk tergenerasi. Slide play. Ini gambar yang saya ambil dari Pak Subuh kemarin. Nanti sama dengan yang disampaikan ini cantik. Slide. Ini data lama juga sudah disampaikan tadi oleh ibu. Ibu cantik. Selain. Bapak tuh ketawa begitu saya bilang cantik. Bapak ketawa. Soalnya gue artinya yang pertama ada pengakuan terhadap penyelitian. Yang kedua. Itu anak muda itu berbahaya. Ini juga data dari Kementia saya ambil ibu bapak. Ternyata ibu bapak sekalian. Lalu dia. Yang sudah tahu dan yang belum tahu itu. Memang mengalami peringkatan Juni 2006 sama Juni 2011. Yang semakin menurut. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Tetapi ibu bapak sekalian. Sekali lagi HIPI ini adalah Gunung Es. Slide. Slide ibu. Ini data lama. Saya kira juga ini perlu diketahui. Penularan HIPI di Indonesia. Dengan jumlah penduduk estimasi 2,50 juta. Ibu bapak bisa lihat. Laki-laki itu setiap hari kurang lebih ada 3,1 juta orang yang membeli sex. 3,1 juta orang laki-laki yang membeli sex. Untunglah. Kami laki-laki yang ada dalam ruangan ini tidak termasuk di dalam ini. Anda berpikuti. Benar, Benar, Muhammad. Perkaya. Bapak itu seperti tidak percaya. Benar-benar Ayang. Bapak-bapak itu melihatnya empat duh bahwa wagah installerNya. Psikos. Oh bapak-bapak Ibu, udah. Ibu, Ibu apa sekalian, kita mau hitung, hitungan kasar tentunya, ada 230 ribu orang wanita pekerja size, ini sebetulnya estimasi rendah, Surabaya saja, pekerja size itu ada 60 ribu orang di kota Surabaya, jadi saya kira 230 ribu ini rendah, tetapi yang ingin saya katakan adalah, ingin saya katakan bahwa, anak-anak satu yang mengalami terinfeksi HIV, itu sudah 15 kali jumlahnya dibandingkan dengan 10 tahun. Saya ingin memperlihatkan, ini gambaran orang nyuntik bisa di bawah pol, bisa di mana-mana, saya tidak tahu apakah kalian antar barat pernah, waktu zaman saya menjadi sekretaris KPA, itu 67% sampai 72% infeksi baru selama tahun berikutnya, itu sudah datang dari suntik itu Pak, apa namanya, hidratinasi infrastruktur. Kalau sekarang sudah turun, ada banyak sebabnya, ada banyak sebabnya, tapi itu tidak menjadi kegiatan kita pada skem hari ini, sudah turun, yang sekarang didominasi lagi oleh sebabnya heterosexual. Saya lihat Bapak ini calon pemiliknya besar, karena penuh perhatian, berkelip mata pun tidak, dan selalu menganggup-nganggup, saya pikir, Pak, tolong saya pegang kembangan kepadanya kepada kami semua tempat, Bapak berasal dari ke mana? Umuara Tewe, Bapak sangat menganggup kami, memang kelihatan di pengusaha perkebunan kelapa kemana yang walaupun sekalian ini sesuatu yang sangat membuat kita semua prihatin karena oleh karena populasi orang muda semakin hari semakin bertambah orang muda ingat orang muda bertambah itu satu petunjuk Pak bahwa memang ada masalah terhadap infeksi HIV ini yang ingin saya katakan selanjutnya Pak, Bu saya kira ini data saya tidak mau bicara banyak data terus, Ibu terus kau Ibu apa sekalian ternyata pengendalian HIV membutuhkan keseriusan semua kita semua kita tanpa ketuali polisi, tentara, rakyat, jelata apalagi yang namanya tenaga sehatan harus serius kenapa? Ibu apa lihat bahwa ada perbedaan insiden yang naik secara sangat signifikan heteroseks pada Juni 2006 hanya 38,5 Juni 2014 11 menyebabkan 76,5 pada perempuan tahun 2006 hanya 16,9 kita lihat sekarang naik 35,1% proporsi wanita yang terinfeksi HIV dan investi pada bayi juga naik dari 2,6% menjadi 4,7% ini petunjuk bahwa proses investi 10 tahun lalu sekarang baru mulai kelihatan dia punya ekoran ini baru mulai kelihatan selain bu nah ini yang tadi disebut oleh ibu cantik tadi bahwa kita ini saya koresi saya masih pakai 270 rumah sakit ibu Cud sudah lebih maju ibu Cud mempergunakan 305 rumah sakit karena memang ada permen yang siang baru 311 rumah sakit saya minta maaf pada ibu bapak sekalian saya bersedia juga honor saya tidak usah dibayar kesalahan dalam penulisan kata iya kita berarti tidak akurat silahkan ibu tidak maaf yang penting saya menyampaikan hal ini kepada bapak pak pak orang yang sudah orang yang sudah mengikuti tes dengan visi tipa voluntary and counseling testing itu 800 ribu orang selama kurang lebih kita sepas 12 tahun yang positif itu kurang lebih 100 ribu orang 38 ribu sekian nah dulu itu disebut ada syarat tes pak untuk VCP saya kira maaf ini mengulang apa yang sebetulnya sudah diketahui tes untuk HIP tidak sama dengan tes untuk tipe para tipe atau tes malaria atau tes-tes yang lain termasuk tes cinta tidak sama kalau tes untuk HIP ada syarat-syaratnya harus dianggapan sukarela tidak boleh dipaksa oleh pimpinan instansi oleh Komendan Polisi atau Komendan Militer harusnya itu tapi kita belum melakukannya secara penuh semuanya harus sukarela hasilnya dirahsiakan dan sebelumnya dilalui melalui sebuah konsulin kenapa ada konsulin pre dan post test karena dianggap kalau dia positif itu ini anggapan dulu bahwa ini adalah sebuah ponis mati padahal kita sekarang pada KRP yang begitu bagus ini bukan ponis mati jadi ibu bapak sekalian 800 ribu dalam 10 tahun tesnya itu sedikit berarti 1 tahun cuma ada 80 ribu orang 80 ribu dibagi 12 ibu bapak sekalian berarti hanya berat ibu dari tadi ibu tidur sms terus sekarang saya tanya ibu 80 ribu bagi 12 berat habis dari sejak awal pertama saya laporkan sama pak pak direktur pak pak budi sebagai mederantrop beliau ini sms terus rupanya sms-an dengan bapak aduh pak budi kan paham itu padahal paham nah kita perlu scaling up kita perlu perlu perbuatan dengan 800 ribu orang tes pada 240 juta penduduk cara saya ini kita perlu sky up. Nah, Ibu Cot yang harus sky up itu antara lain rumah sakit. Saya terima kasih Ibu Cot, dalam mempertemukan saya dengan rumah sakit ini. Saya ingin meng-encourage, saya mau mendorong, Ibu Bapak sekalian lakukan tes itu di rumah sakit. Atau semua rumah sakit sebaiknya ditunjuk atau tidak, ditunjuk pada dari 311 itu, kalau hanya tes harusnya bisa dilakukan. Karena tadi disebut rumah sakit sekarang ada 19, 1969. Iya, Ibu. Ibu juga SMS-an juga. Dan aku, oh, SMS ke saya. Bu, 1969 itu aku dapat dari mana itu data. 1969, Ibu punya data tadi, saya katakan. Iya, 1969. Ibu itu suka lupa juga sama saya. Ini 1969, Ibu. 1969, saya katakan. Kalau ini data Ibu Cot, karena biasanya Ibu Cot, ini suka benar. Dari 10 itu biasanya 11 benar. Kalau benar, kalau benar, 1969 rumah sakit di seluruh Indonesia, 302 yang ditunjuk melalui PEPA, melalui Pernedas 311, saya kira, walaupun tidak masuk di situ, Ibu Bapak sekalian bisa menyiapkan juga tes HIP. itu kan gampang. Beli kitnya, kira-kira mulanya itu 8.500, sekarang mungkin sudah naik, mungkin taruhlah 15.000, tarik 30.000, sudah dapat untung 15.000. Tapi bukan soal untung. Sekali lagi, kita tidak sedang berhitung, berhitung cari uang. Tapi yang saya ingin katakan, ini adalah peran serta rumah sakit terhadap upaya penemulaan HIP di Indonesia. ini berhitung, saya tidak berhitung. Tapi tidak apa-apa, karena kepala dinas, saya tidak berani. Kepala dinas, jangan main-main. Ini apa-apa sekali ya. Tunggu, slide book, slide book. Nah, kita mengenal dua cara. Dulu itu, dulu itu adalah fisik itu, volunteering, counseling and testing. Jadi buat counseling, siapkan itu, siapkan apa namanya, tes itu, regens, lakukan, lakukan. Orang datang. Jadi orang yang, orang yang merasa ada resiko yang datang. Sekarang tidak begitu lagi ceritanya, Pak. Cerita itu, itu paradigma lama. Itu yang saya sebut adalah paradigma baru di zaman Ibu Kedang. Ya itu di mana, counseling dan TSHIB itu menjadi standar perawatan. Karena dia standar perawatan, Pak. Yang datang mencari pasien itu adalah rumah sakit. Rumah sakit tidak ada sahamnya memiliki satu atau dua tenaga penjangkau. Tidak ada sahamnya. Rumah sakit itu kan center of health services. jadi tidak segera menunggu pasien rumah sakit. Seharusnya seperti ini. Kalau saya ada di tempat yang lucu, saya akan minta juga seluruh rumah sakit itu keluar. Berpikir dengan outbox of thing. Keluar dari box itu. Cara berpikir dan paradigma menerima pasien, keluar dari saya. Memang dari pasien CBC susah. Pasien HIV susah. Pasien Kustas juga susah. Tapi itu perlu dilakukan oleh rumah sakit. Harus ada satu doang tenaga rumah sakit sebagai tenaga penjangkau penyakit melakukan. Menurut saya ini, Pak. Oke, kita selanjutnya. Oh iya, sorry. Bu, minta maaf. Ada itu kan PIPC. Itu adalah sebuah perkarsa dari sarana kesehatan untuk Ibu tanya ke saya, Ibu tanya pada beliau. Beliau belum tentu tahu. Kalau saya sudah pasti saya tahu sombongnya begitu. Ini, ini Ibu harus kita harap serius. jadi, Ibu benar, Ibu benar, Udah, udah rumah sakit manang ya. Tapi ibunya senang bicara sama itu. Untuk jawanya itu enak. Kalau kami ikut kameranya ke Mentawa, boleh nggak bu? Biar bisa bicara lebih banyak dengan kita. Bapak, saya kira bahwa tidak ada panggilan. Bapak, saya kira. Bapak, saya kira. Nah, ini apa sekalian? Ada paradigma buat penelanahan Asian Health. Mencari HIP, mencari penderita pemirat HIP ini, tidak lagi menunggu dia datang. Tetapi ada prakansi dari rumah sakit untuk mencari keluar. Nah, itu yang ibu sebut tadi. Tenaga penjangkau ini, saya tidak tahu di rumah sakit. Biasanya tidak ada struktur seperti itu. Tapi di Manado ada? Ada dari sudara-sudara? Tadi saya melihat ada orang ganteng. Oh iya. Di Manado itu ada rumah sakit dokter. Manado itu ada beberapa orang. Tiga atau empat orang. Ada dua dokter, dua perawat. Yang tugasnya khusus mencari pasien keluar. Pasien penyakit menular. Mereka pegawai negeri sipil. Jadi dia punya meja itu, ruangannya sudah kosong. Karena bukasnya keluar. Ini seharusnya bagus dipiru oleh rumah sakit rumah sakit lain. Saya pikir kesuksesan penanggulangan penyakit menular di rumah sakit harus diwarnai dengan seberapa cal rumah sakit itu. Pertama memiliki tim. Yang kedua, apakah timnya itu punya program kerja menjantung? Kalau dia muncul dan menunggu di beka, di ruangan datang ke rumah sakit, ya dapatnya saya kira dimawas 10%. Kita terus bu. Dari para lima lima. Ya, PIPC dan PCT ini pintu masuk untuk penanganan selanjutnya. Saya kira kita setuju ini. Nah, ibu apa sekalian. Apa sebetulnya dukungan perawatan dan pembuatan untuk pasien EPX di rumah sakit? Yang pertama, tentu rumah sakit ini sebaiknya EPX tersedia, tidak putus. Pasuhu sudah menatakan. Pasuhu itu adalah Direktur P2ML Penyakit. P2ML Penyakit. Pengendalian Penyakit Menular Maksu. Belewakangan dan Gadiskes Kalimantan Barat. Tinggal kerja fukta sebagai Direktur P2ML. Kemudian, Beliau mengatakan bahwa tidak usah watir air naik. Tidak usah watir obat-obat infeksi penyakit menular yang lain. Karena semua secara sistematis terpulang. Kami sudah serahkan ke dinas-dinas kisah. Wakti ini. Berani sekali Pak Subuh mengatakan itu. Dan benar-benar. Saya tadi sudah menyebut pada ibu bapak sekali. Untuk khususnya saya cek. Lima-lima tempat itu semuanya ada. Jadi, salam hormat saya untuk Pak Subuh melalui ibu saya. Akhirnya. Cuma oda ini Pak. Terus terang saja. Nanti harus terdaftar. Jadi, kalau dia ada di rumah sakit itu. Dia ada di daftar di rumah sakit itu. Tidak bisa orang lain datang ambil obat. Bulan ini mengambil, bulan depan tidak. Tidak bisa tiba-tiba mengambil bulan depan saja. Tidak bisa tentu. Teregistrasi. Dan registrasi belah yang dikirim ke pusat. Obat dikirim. Berdasarkan jumlah orang yang terbicara. Memang ini agak sedikit unik. Semuanya dan itu semuanya pri. Karena dibuat oleh dunia parma. Dan dibayar. Atas APBN. Mata anggaran pengendalian penyakit HIV. ARP profilaksis untuk ibu hamil. Ada juga. Makanya ibu hamil dengan HIVS memang harus ditemukan. Kalau tidak anggarnya nanti HIV tersebut juga. Beban menjadi berat. HIV TV nanti akan disampaikan oleh adik saya. Garantin oleh dokter Kasab. Dokter Sila. Dan sebentar. Ibu bapak akan melihat bagaimana kehebatan beliau. Bisa menentukan. Pusat istatunya memilih satu diantaranya. Yang sekarang dari ini. Kemudian program khusus HIV dan hematitis C. Ini khusus untuk penasur. Saya kira ini hanya ada rumah sakit-rumah sakit TPA. Dan pengobatan infeksi obat jamur dan sebagainya. Ini memang hubungan untuk pengobatan rumah sakit. Rumah sakit TPA dan TPP. Yang masuk dalam taftar 3. 3.11 itu. Untuk semua ini. HIV TV, HIV hematitis C. Dan infeksi oportunistik. Seharusnya. Seharusnya. Melakukan. Komunikasi dengan P2MR. Dan dirjen BINFAR. Untuk. Direkturat Jenderal BINFAR. Untuk mendapatkan. Obat-obat ini secara keguliaan. Kalau ada di sini. Kepala kemarin yang sesehatan. Mohon berkenan. Untuk. Mempersiapkan ini semua. Jangan sampai ada pasien HIV. Di wilayah di bawah sekalian. Yang tidak tersangani. Slip. Terapi antiretroviral. Seperti diterahui. Tidak membunuh virus. Namun dapat menghambat. Orgumat virus. Lebih awal diberikan. Yang lain. Biasanya. Biar CD4. Yang. Di atas 350. Kemudian. Bila HIV stock. Virus akan segera naik. Nah ini yang perlu diketahui. Ibu. BINFAR saya hormati. Saya hargai. Karena tadi saya ketemu di luar. Saya tanya ibu. Ibu. Ibu sudah baca PP51. Sudah. Alhamdulillah. Sobat apotekar tidak pernah baca PP51. Padahal PP51 itu. Adalah. Sudah 17 tahun itu ditunggu oleh apotekar. Oke. Kita slide. Kita slide. Terus. Upaya lain yang dapat dukungan orang sakit adalah. PMTCT. Prevention Master to Child Transmission. Dan tadi yang saya sudah sebut adalah. BICT. Provider Ingent Counseling and Testing. Jadi. Provider itu yang pergi keluar. Untuk cari. Ini sudah diindonesiakan. Apalagi ibu. Saya. Tangkatanya. Mulai tahun lalu sudah diindonesiakan. Itu saya. Bu maaf. Bu minta maaf. Potong gaji. Gak apa-apa. Slide. Berkurangnya dampak burung. Ham redaction. Ini. Ham redaction. Saya kira. Kita lanjut baca. Bu. Nah. Ini tugas rumah sakit. Permen ke-728. Ada permen ke-728 tahun 2011. Untuk IVF ini. Ini rumah sakit yang masuk dalam 302. Itu ibu bapak sekalian bisa lihat di. Websitenya Kemelkes. Ada semua itu. Jadi kalau ibu apa belum tahu. Atau tidak yakin rumah sakit saya masuk atau tidak. Monggo. Monggo. Untuk melihat. Silahkan melihat langsung. Apa namanya. Lihat. Kalau itu ada. Berarti ibu bapak sekalian harus menyiapkan standar prosedur operasional. Sebuah rumah sakit. Kalau belum punya. Silahkan kontak. Eh. Silahkan lihat website rumah sakit persahabatan. Itu bagus sekali. Kalau belum punya. Misalnya belum punya. Lihat website rumah sakit persahabatan. Ketik google rumah sakit persahabatan muncul. Banyak ibu bisa lihat di sini. Bapak bisa lihat di situ. Standar prosedur operasional. Penangan. Pasien AIP di rumah sakit. Kemudian menjamin ketersediaan obat. Lakukan komunikasi dengan dinas kesehatan. Telepon di dinas kesehatan. Apa di sana ada tersedia obat AIP. Kalau jawabannya tidak ada. Silahkan lakukan komunikasi dengan. Direktora P2M. Atau minta dinas kesehatan. Yang melakukan kontak kesahabatan. Karena itu janji pemerintah. Kemudian yang ketiga. Menyiapkan sarana. Pasarana itu kan. Gampang punya itu. Kita tidak usah bicarakan. Genaga kesehatan. Genaga kesehatan. Genaga kesehatan untuk tahap awal. Cukup satu dokter. Satu dokter. Satu perawat. Untuk PCT atau PICT. Atau dua perawat. Lama-lama makin hari makin banyak. Tambah. Kalau ada konsulor lain. Ada spesialis jiwa dan sebagainya. Saya kira. Yang terakhir itu membuat perak-perak. Ada semua dia punya. Petun. Itu bagaimana rapor aja. Slidebook. Nah. Pelayanan medik HIV di rumah sakit. Menurut undang-undang nomor 36. Saya ulangi. Undang-undang nomor 36. Tentang kesehatan dan undang-undang 44. Tentang rumah sakit. Menolak pasien. Tidak diperkenal. Kecuali memiliki alasan yang kuat. Dan yang kedua ini sangat penting Bapak sekalian. Menghargai kerasian. Kerasian. Pasien HIV sangat-sangat terkait kepentingannya dengan menjaga kerapian. Untuk diketahui kerasiannya di situ diatur dalam tiga undang-undang lain spesialis. Undang-undang praktek keruteran nomor 29 tahun 2024. Undang-undang kesehatan. Nomor 36 tahun 2009. Undang-undang rumah sakit nomor 24 tahun 2009. Tiga-tiganya itu mengatur tentang kerasian pasien. Jadi ini sungguh penting. Membuka kerasian pasien bisa dibuka secara perdata maupun tidak. Kalau perdata 1 miliar kan kita selama praktek, selama kerja kan tidak pernah dapat 1 miliar. Tidak ada kecuali Bapak tadi yang punya kebun-kebun kapal tadi. Ya, saya tahu Pak. Tapi saya kira Bapak juga punya juga. Ya, jadi penghargaan kerasian dan membuka rahasia itu. Disklosur itu sangat penting diperhatikan. Selain itu, pasien HIV rumah sakit dianggap menggunakan nanti air, jangan benar. Rumah sakit kalau punya orang HIV, orang AIDS yang datang ke biasanya terminal state. Dia sudah datang ke puluhan-puluhan yang mencapai tempat. Itu biasanya sudah terakhir. Orang AIDS yang datang ke rumah sakit, Pak. Biasanya itu, apa namanya, ya karena dia sudah terminal state. Biasanya itu persoalan-persoalan adalah persoalan fasilitas pelayan. Selain persoalan kerasian gitu. Jadi, status itu Bapak sekalian ada perempuan mengenal. Saya tidak termasuk menggurui. Saya mau share saja ini. Status orang HIV itu biasanya. Ada rumah sakit-rumah sakit. Dokter atau perawak menulis. Itu HIV. Itu tidak benar Bapak sekalian. Kalau ingin membedakan, agar tidak tertukar, agar mudah dikendalikan dan semuanya. Silahkan membedakan. Tetapi jangan menulis. Misalnya kasih tanda merah. Silahkan. Itu kebijakan lokal. Jangan menulis status itu. Kenapa? Karena itu kan dibatuh oleh perawak. Perawak berulalang, Pak. Perawak berulalang. Dia bicara keluar dan kita tidak pernah bisa mengendalikan kawan-kawan lain. Ya, sebetulnya rumah sakit banyak yang bisa melakukan sesuatu. Walaupun itu air-air. Kita tidak usah tanya lagi dia dapat infeksi dari mana. Dia berlaku. Sudah. Kalau orang sakit kita tidak. Yang kita hadapi atau yang kita obati penyakitnya. Kita tidak mengobati persoalan-persoalan perilaku. Apalagi perilaku masyarakat lain. Tidak begitu Pak? Bapak setuju? Bapak dari mana ada? Kalau kita tidak bisa bicara mana dong? Oke slide. Menutup. Biar demikian masih tidak perlu berdiam diri. HIV bisa kenal semua orang. Baik karena itu rumah sakit harus berperangkat. Terima kasih buat sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenal. Saya ini hanya cara komunikasi lain. So kalau tidak. Ya tidur. Juga tidak. Karena ini bukan dulu tidak tidur. Tapi ya banyak interaksi-interaksi lain. Padahal kan kita kesini juga satu tujuan, satu niat. Untuk kita saling share dan belajar tentang. Namun walaupun demikian. Saya bisa maaf Ibu Kepala Dinas. Pertama-pertama sekalian. Ibu sekalian yang saya lemati. Kira-kira untuk menyederikan sesuatu lain. Ini bahagia daripada upaya. Kita diantara kita membahami sebuah komunikasi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Terima kasih.